Lati Borneo FC mengatakan, ini lucu sekali karena peringkat terakhir ada Rans dan Dewa, tapi sekarang setelah dua pertandingan, peringkat pertama ada Rans dan peringkat kedua ada Dewa, ucap Peter. Ini sepak bola dan segalanya bisa terjadi yang terpenting kita harus konsisten ke depannya, jelasnya. Komentar itu disampaikan Peter Huistra Usai tim asuhannya menaklukkan Bali United dengan skor meyakinkan 3-1, dan berhasil naik ke peringkat 3 kelasemen Liga 1, menyusul Dewa United di peringkat 2 dan Rans Nusantara di peringkat 1. Pelatih Borneo FC Peter Huistra, mengatakan hal ini tentu saja mengejutkan, apalagi dua tim teratas bukan merupakan tim unggulan. Tentu saja ini membuat tim lain harus waspada karena semua hal bisa terjadi di musim ini. Peter Huistra menjelaskan ini adalah pertandingan yang sesungguhnya di mana semua tim berlomba-lomba untuk bisa menduduki peringkat pertama. Hal itu bisa terlihat jika seluruh tim sudah melakoni 34 pertandingan di musim ini dan tim mana yang akan menduduki 3 besar pemuncak kelasemen Liga 1 nantinya. Tapi, kamu bisa melihatnya setelah 34 pertandingan, dan kamu bisa melihat siapa yang akan berada di puncak tuturnya. Terima kasih. Terima kasih.